Hari ini, Bang Ojan mau eksperimen buka folder data di Android 11 dan Android terbaru. Dari yang paling ribet sampai yang paling mudah. Mau yang mana dulu? Ya, di subrek dulu. Bang Ojan juga bingung. Kenapa pihak Google mengunci folder data di Android 11 dan Android terbaru? Gak tahu di dalam folder data itu ada apaan? Atau ada foto mantan anaknya yang punya Google ya? Ya entahlah, ini masih menjadi misteri para pengguna Android. Jadi Bang Ojan dikirim surat cinta sama Tirta Bekti, anaknya Pak Camat. Jadi dia punya trik ampuh cara membuka folder data di Android 11 sampai Android 14. Gak hanya akses folder data saja, tapi kita juga bisa akses folder OBB. Nah, trik ini tanpa harus menggunakan aplikasi, tanpa harus root, dan cuma one click saja. Tapi ya, gak tahu sih. Nah, setelah Bang Ojan baca curhatan si tukang sunat ini, ya di sini sih emang agak panjang isi pesannya Jom. Cuma kesimpulannya nih ya, kita itu harus hapus update-an dari aplikasi file manager bawaan dari ROM-nya. Jadi lebih tepatnya, kita turunkan versi file manager bawaannya Jom. Nah, soalnya di sini juga dia ngirimin video tutorial cara menghapus update-an file manager dan cara ini berhasil di HP Android-nya Jom. Bang Ojan jadi penasaran nih, langsung aja kita mulai prakteknya Jom. Oke, di sini HP Bang Ojan berjalan di Android 13, dan Bang Ojan menggunakan aplikasi Route Explorer buat buka foldernya. Dan di saat Bang Ojan buka folder data, ternyata memang gak bisa Jom. Jadi di sini tulisannya itu hitam. Kalau misalkan tulisannya biru, emang kita bisa akses folder data, tapi karena di sini tulisannya hitam, jadi kita gak bisa akses. Kata si Bang Bang tadi, kita harus turunkan versi file manager. Jadi kita coba buat masuk ke setelan, kemudian kita klik aja aplikasi, dan kita cari aplikasi file manager. Kita klik aja di bagian pencarian, di sini ada dua file manager. Dan untuk file manager yang pertama, ini sudah versi yang paling rendah atau versi yang paling lama Jom. Dan untuk file manager yang keduanya, Nah di sini sudah di update, jadi kita harus hapus dulu update nya. Nah kita klik aja uninstall update, kemudian tekan OK. Nah di sini sudah selesai. Kemudian kita tutup aja, dan kita coba lagi Jom. Kita buka aplikasi file manager. Kita tekan OK. Dan ya di sini gak berhasil di HP Bang Ojan Android 13. Kalian bisa coba di Android kalian, apakah berhasil atau enggak. Dan untuk metode yang kedua, di sini Bang Ojan harus hapus dulu file manager yang ada di HP Android. Jadi harus diganti pakai file manager yang lebih lama. Nah di sini file manager nya sudah terhapus, jadi Bang Ojan gak bisa akses. Nah Bang Ojan coba buat pasang file manager yang versi lama. Dan sudah selesai, sekarang kita coba lagi Jom. Kita buka folder data, klik OK. Oh ternyata malah force loss ya. Kita coba lagi. Oh ternyata file manager nya itu force loss atau tertutup sendiri atau enggak cocok Jom. Jadi cara yang pertama itu gagal. Dan untuk cara yang kedua juga gagal. Di sini Android 13 Xiaomi Redmi Note 7. Ya mungkin aja di HP Android kalian yang Android 11 ataupun Android 12 mungkin aja bisa berhasil. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara membuka folder data ataupun folder OBB di Android 11, 12, 13 dan 14. Gimana Jom? Ada Jom. Bang Ojan punya trik yang benar-benar gampang banget. Nah di sini Bang Ojan sudah siapin nama aplikasinya itu Junet. Ya panggil aja Junet. Jadi di sini ada dua jenis aplikasi. RMV7 dan RMV8. Nah kalian download yang sesuai sama RMV HP kalian. Nah di sini punya Bang Ojan itu RMV8. Nah kita download aja seperti biasa. Jadi nama aplikasinya itu Junet. Nah di sini sudah masuk ke dalam aplikasinya. Nah sekarang kita cari folder Android. Kemudian data. Dan di sini kita bebas. Tidak perlu ribet-ribet harus loncat ataupun terbang. Nah kalau misalkan kalian mau hapus file. Mau pindah file ataupun mau edit file yang ada di folder data ataupun obb. Tinggal klik aja. Nanti kalau misalkan ada notifikasi pop up. Itu kalian izinkan. Udah kelar. Filenya bisa di edit, bisa dipindah ataupun bisa di hapus. Ingat ya nama aplikasinya adalah Junet. Linknya sudah Bang Ojan siapin di kolom deskripsi. Kalian bisa ganti file manager yang ada di HP Android kalian itu pakai file. Eh pakai aplikasi Junet. Tidak diganti juga tidak apa-apa. Pakai keduanya. Oke jangan lupa di subrek. Thank you. Bye.